Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah heart attack, yaitu serangan jantung. How to overcome heart attack, bagaimana untuk mengatasi serangan jantung. Heart attack dan cardiac arrest. Apa beda heart attack dan cardiac arrest? Heart attack adalah serangan jantung karena sumbatan pemeluh darah jantung, sehingga terjadi kematian jaringan otak jantung. Sedangkan cardiac arrest adalah serangan jantung karena gangguan listrik jantung, sehingga jantung mendadak berhenti berdenyut. Akibatnya otak dan organ tubuh tidak mendapat darah. Pokok pembicaraan saya berikut ini adalah serangan jantung akibat sumbatan dari pemeluh darah jantung. Heart attack. Heart attack atau serangan jantung adalah medical emergency, yaitu gawat darurat medis. Heart attack bisa terjadi bila ada sumbatan aliran darah jantung, sehingga terjadi kematian jaringan jantung karena tidak mendapat oksigen darah. Sumbatan ini dapat berupa bekuan darah atau blood clot, dan kolesterol flek dalam pemeluh darah arteri koronel, yang memberi nutrisi dan oksigen pada otak jantung. Akibatnya terjadilah kematian jaringan atau otak jantung, yang juga dikenal sebagai myocard infarct, yaitu kematian otak jantung. Insiden heart attack, insiden serangan jantung di Amerika adalah sekitar 805 ribu per tahun, dan sekitar 605 ribu itu kasus baru, dan sekitar 200 ribu kasus inner recurrent. Dikatakan sekitar 40 detik ada serangan jantung, dan sepertika kematian terjadi pada usia di bawah 70 tahun. Serangan pertama pada laki-laki, yaitu biasanya pada usia 65 tahun, sedangkan pada wanita 71 tahun. Pada usia yang muda, 27 sampai 35 tahun, itu frekuensinya meningkat. Insidennya dari 27 persen menjadi 32 persen. Yang pada usia di bawah 40 tahun, perbandingannya 1 banding 5, yaitu dari 5 orang yang usia di bawah 40 tahun, ada 1 yang bisa kena serangan jantung. Apa risk factor kardiofaskulitis? Yaitu kita bagi menjadi 2 kelompok-kelompok yang tidak bisa diubah, yaitu gambar kiri, genetik, etnik atau ras, jenis kelamin, dan usia. Yaitu proses bansia penuaan. Sedangkan yang bisa diubah adalah risk factor yang obesitas, diabetes, dyslipidemia atau kolesterol tinggi, hipertensi, darah tinggi, merokok, alkohol, diet yang tidak sehat, misalnya donat, pizza, burger, kurang olahraga, dan faktor psikososial. Apa penyebab serangan jantung heart attack? Etiologi atau sebabnya, karena adanya bekuan darah, yaitu blood clot, dan kolesterol flek di dalam pembuluh darah arteri jantung, sehingga terjadi kematian dari jaringan atau otot jantung. Dikatakan heart attack itu bisa terjadi bila terjadi sumbatan lebih dari 70%. Terjadi kematian otot jantung, dan terjadilah serangan jantung. Pathogenesis heart attack, bagaimana terjadinya? Yaitu adanya plek yang menumpuk di dalam pembuluh darah arteri. Penumpukan plek ini bisa pecah atau lepas, sehingga membentuk sumbatan darah, blood clot, menghalangi aliran darah, dan jaringan jantungnya akan mati, dan akan menjadi jaringan parut, karena tidak mendapat nutrisi dan oksigen dari darah jantung. Jaringan mati ini membentuk jaringan parut, dan terjadilah serangan jantung, heart attack. Pada kasus Widowmaker, itu terjadi serangan jantung yang masif. Karena apa? Karena LED, yaitu Left Anterior Descending Artery, tersumbat total disebabkan karena bekuan darah, sehingga menghentikan aliran darah ke jantung bagian kiri, akibatnya jantung berhenti berdinyut. Apa kejala serangan jantung? Kejala yang khas adalah nyeri dada, sesak di dada, diteruskan ke leher, punggung, dan dengan atas. Rahang dan gigi terasa melepas, ke bawah ada nausea, nyerima, napas sesak, kelelahan, pusing atau sempoyongan, tenyut jantung abnormal, gelisah, keringat dingin. Dan dikatakan wanita mempunyai kejalaannya lebih tidak khas dibandingkan dengan laki-laki. Bagaimana terapi serangan jantung, heart attack? Terapinya diberikan obat aspirin atau thrombolisis, yaitu untuk menghancurkan sumbatannya. Kedua, bisa pasang stand. Ketiga, dengan operasi bypass jantung. Empat, rehabilitasi jantung. Dan lima, perubahan gaya hidup bystand. Pemasangan stand, balon anjoplasti. Yaitu gambar kiri memperlihatkan ada lima macam stand yang bisa dipasang. Yaitu satu, double balloon catheter. Dua, single lumen porous balloon. Tiga, dispatch coil balloon. Empat, infiltrator nipple balloon. Lima, zinc atau drug eluting stand. Dari sekian banyak stand, yang paling banyak adalah dengan drug eluting stand. Yaitu disertai ada obat. Obatnya bisa tahan berapa lama? Bisa tahan sekitar 4-5 tahun. Untuk pemasangan stand, perlu kontrol setiap 3-6 bulan sekali. Karena 2-3% bisa menyempit kembali pada 6-9 bulan. Sedangkan 1-2% setelah 1 tahun. Nah, untuk stand yang survival rate, dikatakan 20% dibandingkan dengan orang yang tidak memasang stand. Nah, stand bisa berapa banyak? Yaitu ada yang sampai 5-6 stand. Nah, menurut Guinness World Record, orang yang paling banyak mendapat stand adalah Emil Lohan dari Amerika. Selama sekitar 6 tahun, dari Agustus 8, 2000 sampai 30 Maret 2006. Total stand yang dipasang adalah 34 stand. Nah, cara konvensional terapinya adalah pemberian aspirin. 81 miligram, yaitu BB aspirin. Kemudian nitrogrycelin, itu 0,4 sampai 0,8 miligram setiap 5-10 menit secara sublingual di bawah lidah. Obat lain adalah beta blockers. 2x 25-50 miligram per hari. Kemudian, calcium channel blockers, contohnya amlodipine, 2,5-5 miligram per hari. Kemudian, ranolazine, 2x 500-1000 miligram per hari. Angiotensin converting enzyme, AC inhibitor, dan angiotensin 2 receptor blocker, misalnya diberikan lysinefril, 5-10 miligram per hari. Nah, sistem angioplasty, pemasangan stand. Itu caranya ada dua, melalui pembuluh darah lengan dan melalui pembuluh darah kaki. Caranya bagaimana? Yaitu, seperti video dari sebelah kiri ini. Caranya dipantau dengan angiogram X-ray. Yaitu, masukkan kateter melalui pembuluh darah lengan atau kaki sampai pada arteri koronaria jantung. Kemudian, disuntikkan zat warna untuk melihat lokasi sumbatan. Lalu, kateter diteruskan melampaui tempat sumbatan. Kembangkan balon untuk melebarkan pembuluh darah yang tersebut. Kemudian, kempeskan balon dan tarik keluar. Masukkan kateter balon yang baru yang mengandung stand. Lalu, kembangkan stand dan tinggalkan stand di tempat sumbatan untuk melebarkan aliran darah. Lalu, balon dikempeskan dan ditarik keluar. Nah, mari kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! Angiogram. Angiogram lets your doctor see blockages in the coronary arteries. These are areas in the artery that have been narrowed by the buildup of a substance called plaque. Next, your doctor slides a tube with a tiny deflated balloon inside it through the catheter and into the coronary artery where the blockage is located. Your doctor places the balloon next to the plaque blockage. Balon dikembangkan untuk melebarkan pembuluh darah yang tersebut. Compressing the plaque against the wall of the artery. The balloon is deflated and pulled out of the artery. Now the inside of the coronary artery is wider, so it lets more blood flow through the artery. The increased blood flow carries more oxygen to the heart muscle. Your doctor threads another tube with a balloon inside it into the catheter. Balonnya membawa stent masuk ke dalam tempat pembuluh darah yang tersebut. Dikembangkan agar stent mengembangkan di tempat pembuluh darah yang tersebut. Nah, yang kedua adalah operasi bypass jantung, yaitu coronary artery bypass surgery, yaitu operasi untuk menggantikan pembuluh darah jantung yang tersebut. Gambar kiri atas memperlihatkan, yang sebelah kiri sebelum dioperasi. Bypass, yaitu ada sumbatan di arteri coronaria, pembuluh darah jantung. Dan yang sebelah kanan adalah setelah dioperasi, yaitu penyambungan graf pembuluh darah yang baru. Gambar atau video kiri bawah ini memperlihatkan cara bagaimana operasinya. Cara coronary artery bypass graft, yaitu C-A-B-Z. Caranya adalah open heart surgery, yaitu dibuka dadanya. Kemudian setelah dibuka, sayap bagian kantung jantung, yaitu perikardial. Kemudian ambil pembuluh darah, pembuluh darah, vena, safena dari kaki pasien, dibikin bypass graft, disambungkan graft tersebut, menggantikan pembuluh darah jantung coronary yang tersebut. Lalu ditutup kembali, dijahit kembali. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! Perikardial back will reveal the beating heart. The surgeon will gently rotate the heart to the right in order to allow access to the heart's underside. Using veins taken from another part of your body, the team will begin to build new paths for blood, bypassing the blocked areas of the old artery or arteries. The team will attach as many new veins as needed to the underside of the heart. Then the doctor will gently rotate the heart back to its normal position. To complete the bypass graft procedure, the doctor attaches ends of the new veins on either side of the diseased area or areas of the old coronary artery. Blood and mouth will freely, avoiding the clogged areas that had caused your symptoms. The blood volume cannot be closed over the heart. Your doctor will position two separate drainage tubes in the chest cavity. These tubes prevent fluid from building up around the heart during the healing process. The breastbone is closed with metal wire. And the remaining tissue is closed with sutures. A sterile bandage is applied. Bagaimana stem cell terapi setelah serangan jantung? Dikatakan stem cell-nya adalah sel induk yang dapat berdiferensiasi menjadi sel otot jantung. Gambar kiri atas ini memperlihatkan bagian jantung yang mengalami infat, yaitu mengalami kematian dari jaringan otot. Nah, stem cell terapi bagaimana caranya? Yaitu stem cell diambil dari sum-sum tulang pinggul pasien, lalu disuntikkan ke dalam daerah jantung yang rusak. Nah, stem cell tersebut akan tertanam dalam otot jantung. Di situ akan memproduksi protein, memberikan signal untuk pertumbuhan pembuluh darah dan otot jantung yang baru. Nah, dosis yang diberikan menurut kelompok studi ini adalah 20 sampai 100 juta dibagi 10 kali setengah sisi. Dengan allogenic human mesenchymal stem cell disuntikkan secara trans-endokardial pada tempat jaringan otot yang rusak. Dan hasilnya ada perbaikan daripada jaringan otot jantung. Nah, sumber stem cell-nya ada bermacam cara, yaitu sumber yang dari sum-sum tulang, dari progenital cell, yaitu circulating stem cell dalam pembuluh darah, dari skeletal, mioblust, yaitu dari tulang, dan keempat, yaitu bisa dari mesenchymal stem cell, adipose tissue, yaitu dari stem cell dari jaringan remak, dan kelima, bisa dari sumber jantung sendiri, yaitu cardiac stem cell atau progenital cells. Enam, bisa inducible polyprotein cell, yaitu cell bisa diinduce dari kulit atau dari biopsi. Yang ketujuh, yaitu embryonic stem cell dari jaringan embryo. Cara lainnya, yaitu dengan stem cell patch, yaitu stem cell embryo diinkubasi untuk menghasilkan cardiac progenital cells, yaitu cell jantung. Kemudian, patch ini ditanamkan 4 juta progenital cells, lalu dijahitkan pada jantung daerah yang rusak, daerah yang mati, dan hasilnya dikatakan dapat perbaikan setelah 6 bulan, menurut kelompok studi ini. Nah, bagaimana gene therapy untuk heart attack recovery, yang telah sebut dengan gene therapy? Nombor kiri, memperlihatkan gene therapy, caranya. Gene therapy adalah memberikan bahan genetik DNA ke dalam sel untuk membuat protein yang bermanfaat. Dengan kata lain, masukkan normal copy cell manusia untuk bantu memperbaiki jaringan yang rusak. Pada serangan jantung, diketahui bagian otot jantung mati dan menjadi jaringan parut. Dan menurut kelompok studi, itu penyuntikan gene AA-V6-MIR-199A, itu dapat mulai merangsang, menjadi pembentukan kembali cell jantung. Gene ini dapat regenerasi otot jantung, jadi memperbaiki jaringan jantung yang rusak. Caranya bermacam-macam, yaitu dari intravena, sistem, dari pembeludara jantung, dari suntikan langsung ke dalam otot jantung, dan dari retrograde delivery. Bagaimana pencegahan serangan jantung? Pencegahan serangan jantung yang positif lifestyle adalah banyak makan protein ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Terutama strawberries, blueberries, blackberries, raspberry, karena mengandung antioksidan yang kaya, akan anthocyanin. Dan juga olahraga, indoor-outdoor, diberikan vitamin mineral, dan red wine. Dan perlu dihindari apa? Yaitu dihindari alkohol, merokok, obesitas, diet makanan yang kurang sehat, misalnya burger, ice cream, dan yang bagian yang tidak bisa diubah adalah usia, penuaan, genetik, gender, yaitu kelamin, ras, etnik. Apa diet untuk mencegah serangan jantung? Dikatakan diet yang bagus untuk serangan jantung, mencegahnya adalah dengan diet Mediterranean. Yaitu bagaimana? Mediterranean adalah 50% sebagian besar terdiri dari sayur-sayuran warna hijau, dari buah-buahan, jeruk, apel, afocado, grape, dan juga dari tomat, terong, bawang, potato, carrot, whole grain, dan juga dengan olive oil. Dan sekitar 25% dari protein ikan atau seafood. 15% protein dari ayam, telur, susu, keju, dan hanya sebagian kecil, 10% dari daging, yaitu red meat. Dan juga secangkir red wine, dan banyak minum air putih. Menurut American Journal of Medical Epidemiology, dikatakan minum air putih paling sedikit 5 gelas per hari itu dapat mengurangi resiko serangan jantung. dan makanan yang perlu dihindari adalah bacon, sosis, meat, red meat, kemudian cheese, keju, potato chip, atau snack yang diproses. Terus dessert, terlalu banyak protein, daging, fast food, big goods, yaitu dipenggang, energy drinks, garam, dan juga coconut oil. Sebagai summary dan conclusion, heart attack serangan jantung itu merupakan emergency medis yang perlu segera ditolong. segera mengenali gejal-gezalan dan tanda-tanda serangan jantung serta bertindak cepat itu adalah kunci survival untuk menghindari kematian karena serangan jantung. Operasi pemasangan stem atau balon angioplastis dan bypass itu segera mengatasi serangan jantung. stem cell dan gene terapi ada harapan bisa untuk memulihkan jaringan jantung yang rusak. Perlu mengatasi faktor risikonya. Misalnya hipertensi, darah tinggi, diabetes, obesitas. Harus diatasi. Diet yang sehat, yaitu Mediterranean Diet untuk sehat jantung. Dan menurut American Journal of Medical Epidemiology, itu dikatakan minum air putih paling sedikit lima gelas per hari dapat mengurangi risiko serangan jantung. Dan jangan lupa supplement food, vitamin, dan mineral. Juga olahraga indoor-outdoor yang paling murah adalah jalan kaki 30 menit per hari dan istirahat cukup, tidur cukup 6-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik dan hindari merokok, alkohol, junk food, depresi, dan anxiety. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.